Salam olahraga, selamat pagi anak-anakku di kelas 6 Untuk materi hari ini, pelajaran PE Kita akan melanjutkan materi kemarin Masih dengan basket mini Kita melanjutkan materi gerakan dasar Kita akan belajar gerakan dasar Dribbling atau menggiring bola Dan shooting, menembakkan bola Langsung Ini dribbling dibagi 2 Ada dribbling rendah Itu tidak lebih tinggi dari lutut Dan dribbling tinggi, yaitu setinggi dada Nah, dribbling rendah sendiri digunakan untuk mencari celah Atau untuk menerobos kepertahanan lawan Nah, dribbling tinggi biasanya digunakan untuk Menerobos pertahanan lawan juga Tapi digunakan untuk lebih cepat Maksudnya, biar cepat sampai ke tempat pertahanan lawan Seperti itu Nah, ini ada beberapa gerakannya Ini dribbling rendah Kita lakukan di tempat Seperti ini Oke Dribbling tinggi Nah, kamu memperagakan 3 dribbling ya Sebenarnya Tinggi dan rendah itu juga bisa dilakukan sambil berlari Nah, nanti kamu lakukan dribbling tinggi di tempat Dribbling rendah di tempat Dan satu lagi dribbling Sambil berlari atau berjalan Ya, seperti itu Oke, lanjut Lanjut, berikutnya adalah gerakan shooting Nah, shooting ini dilakukan untuk mendapatkan poin ya Shooting dalam bola basket bisa mendapatkan poin 1, 2, dan 3 Tergantung dari letak posisi awal di mana kamu menembakkan bola Nah, di buku kita ada shooting menggunakan 1 tangan, 2 tangan, dan juga shooting menggunakan sambil berlompat atau set jump Ya, kita coba Ini lihat Ya, itu 1 tangan ya Ya, itu 3 gerakannya ya Jadi, shootingnya dilakukan dengan 1 tangan, 2 tangan, yang ketiga adalah dengan melompat Ya, baik Lakukan pemanasan sebelum berlatih tugasnya dalam bentuk video digirimkan ke guru kelas masing-masing Ya, terima kasih Ingat satu lagi Videokan video terbaik kamu Jadi, kamu boleh berlatih terlebih dahulu sebelum melakukan video yang akan dikirim Ya, oke Semangat belajar, selamat belajar Bye Bye